Sopir mobil dalam kecelakaan maut yang menewaskan aktris Vanessa Angel beserta suaminya Febri Ardiansyah, Kamis 4 November 2021, yakni Tubagus Muhammad Jody Prama Setia kini menjadi sorotan warganet. Pasalnya sesaat sebelum kecelakaan tersebut, Jody telah mengunggah instastory yang memperlihatkan dia berkendara dengan melaju cukup kencang. Menanggapi adanya unsur kelala yang sopir tersebut, Kasat PJR ditelantas Polodajatim AKBP Dwi Sumerhadi angkat bicara. Dikutip dari Tribunjatim.com, Kasat PJR ditelantas Polodajatim AKBP Dwi Sumerhadi saat dikonfirmasi pada Kamis 4 November 2021 menegaskan polisi masih melakukan penyelidikan atas penyebab kecelakaan tersebut. Ia mengatakan penyelidikan terkait penyebab tabrakan tersebut menjadi kewenangan unit kecelakaan Satuan Lalu Lintas Polres Jombang. Sementara itu, muncul fakta lain terkait kecelakaan mobil yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah di tol Jombang Mojokerto pada Kamis 4 November 2021. Menurutnya, warganya disorotkan dengan adanya konten video unggahan aneh di sebuah akun media sosial Instagram milik sopir kedua pasangan suami istri tersebut. Sopir mobil Mitsubishi Pajero bernomor polisi B1264 BJU yang terlibat kecelakaan tunggal itu bernama Tubagus Muhammad Jody Pramah Setia berusia 24 tahun. Jody merupakan warga Bogor yang diketahui memiliki akun Instagram bernama Edtubagus Jody. Beberapa saat sebelum insiden kecelakaan nahas itu terjadi, Jody melalui akun Instagram tersebut diduga sempat membuat sebuah unggahan video. Tampak mobil melaju kencang di ruas tol kilometer 555. Diduga video itu diambil sekitar 1 jam sebelum peristiwa kecelakaan. Kendhati begitu, unggahan tersebut sudah dihapus dan tidak dapat dilihat di halaman Instagram Edtubagus Jody. Namun video tersebut sudah sempat direkam oleh sejumlah warganet sebelum dihapus oleh Jody. Satu di antara warganet yang merekam instastory Jody yakni akun Edjessica underscore Damani. Video tersebut menunjukkan tampilan speedometer mobil dan suasana jalanan di depan kaca mobil. Pemilik akun Edjessica underscore Damani itu menuliskan caption pada unggahan Instagramnya jika dia menduga Jody mengendarai mobil tersebut sangat kencang. Sebagai informasi, sopir mobil yakni Edtubagus Muhammad Jody Pramastetia berusia 24 tahun yang merupakan warga Gria Melati B1 Bubulak Bogor dikabarkan mengalami luka ringan. Selain itu, Gala Sky putra dari Vanessa dan Bibi mengalami luka cukup berat dan telah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda, Jawa Timur, Surabaya. Sedangkan pengasuh bayi Gala Siska Lorenza berusia 21 tahun merupakan warga nanggerang RT4 RW8 Cililin, Bandung Barat mengalami luka berat yakni cedera otak sedang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!